bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh emm berdasarkan pertanyaan di kolom-kolom komen yang apa namanya yang video-video sebelumnya ini banyak yang nanya kalau misalnya eee ngiklan itu bagusan langsung ke WA aja atau ke apa namanya ke landing page dulu bang nah sebenarnya ini jawabannya akan tergantung sama kebiasaan lo untuk apa namanya ya ngebalsin gitu ya kalau gue pribadi prefer ke landing page dulu karena kenapa karena kalau misalnya lo ke landing page dulu orang-orang itu bakal terfilter gitu mereka-mereka yang mau baca bakal terfilter gitu nah tapi gak gak ngejamin juga ya orang-orang yang ke landing page dulu tuh mereka mau baca gitu nah itu semua bakalan balik lagi ke cara pembuatan landing page dan copywriting lo di landing page itu karena gini bikin orang Indonesia mau baca itu susah banget teman-teman bener-bener susah banget jadi landing page yang menarik itu penting buat dibikin walaupun lo bakalan ngulik landing page tuh sekitar 2-3 harian lebih lama daripada lo bikin poster atau ngiklan di facebooknya itu sendiri gitu ngiklan di facebook mah cuman yaelah 1 jam 2 jam juga beres gitu settingnya terlalu terkelar tapi yang bikin lama tuh emang copywriting buat di landing page sama buat di adscopy-nya gitu nanti bisa dipelajaran di video sebelum ini cari aja di playlist gue itu cara bikin landing page nah terus kalau misalnya bikin landing page kalau misalnya bikin landing page dan orang udah lari ke landing page apakah bisa di track lebih detail bang bisa karena kalau misalnya langsung ke whatsapp untuk yang sekarang bisa di track juga sebenernya cuman ada beberapa yang harus lo sinkronisasikan dulu gitu ke whatsapp bisnisnya jadi bisa di track bisa di hitung juga jumlah orangnya cuman memang tetap aja gak akurat-akurat banget terus gak ke filter karena ketika lo ada iklan nih nongol iklan blek gitu terus abis itu ada bawahannya bacaannya send to whatsapp gitu ya ya itu kan langsung-langsung ke whatsappnya si admin atau cs ya nah mereka akan ngembalesin orang-orang yang banyak pertanyaan dengan pertanyaan yang serupa gitu sedangkan kalau misalnya lagi landing page minimal dia udah baca judulnya yang gede itu dia udah tau nih lo jualan apa gitu terus nanti paling nanya tinggal nanya harga nanya ongkir nanya ya nanya-nanya seputar yang memang dia skip di bawah-bawah tapi dia gak akan nanya-nanya yang detail kecil-kecil yang gak penting gitu loh gitu maksud gue dan enaknya kalau ke landing page naro-naro pixel dan event-eventnya tuh lebih enak aja gitu lebih pas pertanyaannya kan bagusan mana dari iklan ke whatsapp langsung atau dari iklan go to landing page mari kita coba cek ya contoh-contoh iklan yang langsung ke whatsapp sama iklan yang langsung ke landing page oke, jadi ini tuh udah masuk ke ads library-nya facebook kita cari aja produk misalnya skincare ya eh jangan-jangan kaos anak ini biasanya nih kaos anak tuh bisa langsung whatsapp ada yang coba ya coba ya oh ini kebanyakan shop gini ini ini herbal 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 land more land more ini kalau yang ini temen-temen ya nah ini kalau shop now gini nih biasanya langsung ke toko-nya ini kalau land more nih biasanya dia ke landing page-nya dia gitu kan landing page dia kan nah ini landing page-nya dia terus habis itu nih dia ordernya di whatsapp tuh klik ke whatsapp nantinya kalau misalnya langsung ke whatsapp hmm nah ini ya ini shop now oh enggak dia langsung kesalahnya get over tuh nah ini ini ada nih tapi ini gue gak bisa klik karena ini di komputer ya temen-temen biasanya dia harus jadi handphone ini salah satu contoh yang kalau lo klik nanti dia langsung lari ke whatsapp iklannya gitu jadi dia gak lari ke landing page kalau tadi kan kesini kan landing page dulu nih nih gitu ya jadi lo bisa pastikan kalau kebutuhan lo mau kemana dulu gitu kalau gue sih prefer langsung ke landing page dulu ya baru abis itu nanti disana lo setting aja ini whatsapp bottomnya gitu jadi nanti dia klik juga ke whatsapp gitu paling enggak dia udah baca dulu lah udah ke filter dulu lah gitu ya temen-temen ya jadi kalau misalnya nanya bagusan mana bang gue gak bisa bilang bangusan mana tapi kalau gue pribadi emang akan menyarankan ke arah landing page dulu lagi-lagi emang buat ngefilter ya oke pokoknya balik lagi sama kebutuhan lo sama produk lo juga ya temen-temen ya jangan dipaksakan juga ke landing page kalau memang produknya hanya perlu lewat whatsapp aja gitu dan emang CS lo bersedia untuk ngejelasin ya secara gablang panjang lebar gitu gitu sih sebenernya ya yaudah sekian dulu dari gue semoga bermanfaat dan jangan lupa di komen like dan subscribe kalau emang berguna ya follow-follow juga instagram gue disini nih ya terima kasih banyak bye assalamualaikum